Balita berusia 9 bulan, menderita penyakit hidrosefalus atau menumpuknya cairan di dalam rongga jauh di dalam otak. Kelebihan cairan menekan otak dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Kondisi ini paling sering terjadi pada bayi dan usia lanjut. Afizah ialah buah hati ketiga dari pasangan Dwi Santoro dan Susilawati yang bertempat tinggal di desa atau Pekon Padang Cahaya, kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Menurut keterangan ibu kandung Afizah, tidak ada tanda-tanda keanehan semasa kehamilan sampai melahirkan. Namun, menginjak usia 1 bulan, Afizah sakit dan diperiksa oleh tim medis. Setelah didiagnosa, Afizah menderita penyakit hidrosefalus. Bantuan dari teman-teman media untuk menginformasikan kepada kita, begitu juga keluarga kita. Cuma kalau ada apa-apa yang tidak saya suka, silakan saja berkomunikasi dihubungi saya 24 jam insya Allah. Karena saya memang sudah punya staff-staff yang khusus menangani urusan kesehatan dan pendidikan. Jadi, kalau kita lihat kasus bagaimana, ya harus kita lihat kasus per kasus dulu masalahnya apa. Karena jujur saja, kalau hanya sekedar mohon maaf, sekedar kita bantu santunan, dia sifatnya kan sementara, tidak menyelesaikan masalah. Jadi, yang sakit akan terus saja sakit, ya memang terbantu keluarganya. Tapi kan yang terpenting bagaimana supaya ada kita, anak kita, misalnya, yang sakit, ini bisa sembuh. Hingga saat ini menginjak usia 9 bulan, sempat melakukan pengobatan operasi hanya satu kali. Dikarenakan keterbatasan perekonomian keluarga. Kabar tersebut sehingga menyita perhatian Dewan Provinsi Lampung. Yanuar Irawan, Ketua Komisi 5 yang membidangi Kesehatan dan Sosial, mengunjungi kediaman Afizah untuk memberikan bantuan dan berufaya agar Afizah mendapatkan perawatan medis. Dari Lampung Barat, Dewi Andalasnet. Anda ingin bergabung di Breaking News Andalasnet? Hmm, caranya mudah. Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah sini. Temukan informasi kejadian keisipiwa di sekolah Anda untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda hanya di Andalasnet, independen dan berimbang. Terima kasih telah menonton!